Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kegiatan Prasiaga Pak Ud Gembira Yang mana ada anak-anak TK dan Pak Ud dalam golongan Prasiaga Bermain di Taman Ekspresi ini bekerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kuarcap Kota Bogor Serta Ormit yang ada di Kota Bogor Anak-anak begitu antusias, gembira, luar biasa menggalang kekompakan, kerjasama, juga kemandirian Mudah-mudahan nilai-nilai pramuka yang terus kita berikan kepada anak-anak menjadi bekal Anak-anak menjadi anak gembira, anak kuat, dan anak sehat tentunya Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berkolaborasi antara IGTKI, Impaudi, Igra dengan Kuarcap Kota Bogor Dan Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Prasiaga Pak Ud tahun 2022 dengan tema Prasiaga Gembira Tujuannya adalah untuk berkolaborasi desi naji mengenalkan nilai-nilai karakter keperamukaan sejak usia dini Dan kalau untuk kedepannya seperti apa, harapannya nanti Bunda Sri, silakan Harapan kita sebagai Ormit, kita harus bisa bekerjasama bersinergi Antara Kuarcap Kota Bogor dan Dinas Pendidikan Akan lebih baik, jadi kita bisa melaksanakan Gebiar Prasiaga Dengan lebih keren lagi Berkolaborasi dengan IGTKI dan Impaudi Kita sama-sama bekerjasama untuk menjadi sesuatu yang pendidikan anak istia dini yang hebat, berkualitas Dari Kuarcap, adakah pernyataan Ibu? Silakan Bagaimana dengan penyelenggaraan kami? Kota Bogor, Insya Allah ini adalah hal yang terbaik bagi kita semua Untuk menciptakan anak-anak bangsa yang berhak mulia ya Insya Allah, Gebiar berikutnya akan lebih menarik dan keren lagi Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Alhamdulillah pada hari ini Kami dari Kuarcap Kota Bogor Komisi Pengabdian Masyarakat Telah melaksanakan pelatihan pertanian tingkat kota Ada pun pesertanya adalah kurang lebih dari 25 sekolah se-kota Mardia Bogor Tingkatannya dari SD, SMP, juga SMA Selanjutnya, kenapa diadakan maksud dan tujuan dari pelatihan pertanian kota? Agar setiap bubuk depan atau sekolah bisa memahami dan bisa mengetahui apa sih itu buddha peramah lingkungan Para pemateri terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup juga dari Dinas Pertahanan Pangan tingkat kota Bogor Maksud dan tujuannya adalah agar semuanya bisa memahami juga Sehingga kita memaksimalkan agar anak-anak-anak itu ada perwujudan dari salah satunya adalah dasar Dharma Pramuka Yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Mungkin itu saja dari saya sebagai selaku pece dari kegiatan seluruh Wabillahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati